Halo guys, balik lagi dengan reaksi di sini, preview event edisi pertama versi 4.6 ya Nah jadi ini untuk karakter bintang panjang red up, flash artnya ini keren banget sih, kagumah warnanya nih Merah hitam ya, nah jadi untuk karakter bintang 4, yang red up nanti udah ada Xiangling Ada Xiangling, terus ya frame-nya juga linet, sesuai prediksi juga Anak-anak pandi ada di sini, cuman gue sih berharapnya Sheprus juga ya Gue belum punya Sheprus, dan itu salah satu karakter B4 yang bagus banget untuk dimiliki guys Buat Party of the Lord, sayangnya tidak muncul Semoga Sheprus akan segera red up Ini juga nanti akan rerun, ini untuk banner weapon-nya Nah ini sword nih guys, ini kesempatan kalian juga nih, buat kalian yang build Nilo dan mungkin nggak punya KKN Ini alternatifnya, dan bisa dibilang weapon B4-nya tergolong bagus juga di sini Oke selanjutnya, untuk jadwal event-nya Ito di Inazuma, ini start di tanggal 6 Mei Ini masih cukup lama ternyata, sampai tanggal 27 Mei Dan nanti kita dapetin goros secara gratis di situ, primo jump, crown, dan item-item lainnya Nah lalu ini adalah event yang akan hadir di tanggal 28 April Ini event pengaplikasian crystal resonansi, bisa dapetin primo jump, dan item-item lainnya juga di sini Terus juga nanti quest story-nya Arlechino juga akan langsung di update ya Ignis Purgatorius, setelah update nanti di tanggal 24 Terus ini TCG juga, setelah 4.6 juga sudah di update Lalu untuk Genius Invocation TCG nanti 4 Mei akan terbuka event-nya Ini pertarungan panas, formasi taktis Dan ya itu saja Dan ini dia untuk Dream Marketing D433 di versi 4.2 Kauan-kauan, Chlorine Day Finally my man Waduh, kacau nih akhirnya kawan ya Vision-nya elektro ya Dan untuk ini saya belum tahu Jangan dibaca dulu busku Tunggu special program Tapi kita baca dulu nih deskripsinya ya Sebuah kata bijak untukmu teman Bukti-bukti dosamu tidak bisa dibantah Kalau ingin menjaga reputasimu Maka tebuslah dosamu Kamu masih bisa bertobat Jangan memaksa untuk berduel Lawanmu Chlorine Day lho Si Chlorine Day yang itu Demi air mancur lusin Kalau kamu berhadapan dengannya Nanti kamu bahkan tidak punya tenaga untuk mengaku dosa Udah ngeri banget ya Sepujuk surat yang diterima seorang pebisnis kaya Yang mengaku tidak bersalah di malam sebelum duel diadakan Julukannya petarung juara bos Yang kalau dari deskripsinya Memang ini powerful sekali Tapi di story kemarin tuh Dia kurang terekspos ya Cuman munculnya gelut ketika ketemu Nevia waktu itu Ancurin para robot juga tuh Oke drip marketing selanjutnya itu adalah Sea Queen Wah rame banget hasil karakter baru 4.7 Ini ada apa 4.7 ini kawan ya Kayaknya ada event besar nanti di fountain ini ya Oke untuk Sea Queen disini tuh Visinya adalah Hydro Dan gue gak tau apakah dia masuknya ke bintang 4 Atau ke bintang 5 Kau pengen di bawah Oke jadi Sea Queen adalah melusin paling unik Dari semua teman melusin orang tuaku Mereka bilang dia dulunya tamu di rumah kami Dan dia yang gandeng tanganku Sejak aku masih belajar berjalan Sekian tahun sudah berlalu Dan sekarang aku sudah dewasa Tapi dia tidak berubah sedikitpun ya Masih kucil ya Masih ramah perhatian dan penuh semangat seperti dulu Ini dari Emily Oke lanjut lagi Jarang ada dokter yang bisa tahan merawat para kriminal Dan tinggal lama di tempat seperti itu Lebih jarang lagi ada anggota medis yang lembut Manis pengertian dan ramah perhatian seperti Sea Queen ya Ini bacanya Sea Queen ya Atau Saiguin Dulu pernah ada tahanan yang Sea Queen selamatkan Setelah membuat masalah dan terluka berat Yang kemudian menjuluki Sea Queen sebagai utusan langit Seorang malikat penyelamat Yang diutus untuk membawa pengampunan bagi orang-orang berdosa Dia bahkan berencana untuk menyebarluaskan julukan ini Lebih asang suster kepala menggelengkan kepalanya Kedua tanduknya juga ikut bergoyang Aku tidak akan tanya soal kesalahan yang pernah kamu lakukan sebelum menyelamatkanmu Tapi setelah sembuh kamu harus balik lanjutkan hukumannya Ucapnya sambil berkacak pinggang Mulut manis tidak ada gunanya Ya ini sepertinya akan menggunakan pistol lagi untuk animasi skillnya Ini sepertinya healer lagi temen-temen ya Mengingat dia suster Tapi akan lebih oke juga nih Kalau misalnya dia support selain healer tuh Atau mungkin dia bisa ngeheal Tapi ada buff lain yang bisa diberikan Atau mungkin dia DPS bu Suster harusnya sih healer ya Tapi entahlah komen di bawah menurut kalian ya Dan tidak hanya 2 karakter Ternyata ada lagi Jadi Masetos Masetos juga ternyata akan hadir di 4.7 nih kawan-kawan Feeling gue nih kayaknya bintang 4 sih Dan kalau misalnya kalian lihat Dia itu pengguna bau Ini cuma ketutupan aja gitu loh Kepotong Dan untuk visionnya dia itu elektro ternyata Jadi sama dengan Mas Eno ya Oke kita baca dulu skillless tentang deskripsinya Karena karakter ini memang belum ada informasinya sejauh ini ya Gue gak tau kalau di NPC-NPC mana gitu Engkau akan diberkahi kecerdasan seekor rubah Dan ketangkasan Flying Serpent Kebijaksanaan Hermanubis juga akan selalu menyertaimu Nama yang diberikan untukmu adalah Setos Sebuah ramalan dari seorang imam dalam upacara penahbisan nama Setos katanya tuh pintar mencari jalan Penuh semangat dan suka berbicara juga Dan itu menurut orang-orang yang pernah ditolong oleh si Setos Setos mengenali jalan antara berbagai oasis Bahkan dengan mata tertutup Buset Bagus juga ingatannya ya Dan juga sangat terampil dalam mencari arah berdasarkan arah matahari Setos sendiri senang menjelajah antara padang pasir dan hutan hujan Dan keterampilan navigasinya adalah sesuatu yang dipelajarinya dari hobi ini Wow navigator ternyata Dia juga suka berbicara dengan anggota Eremit yang dijumpainya di jalan Karena itu sifatnya yang penuh semangat dan senang bicara tidak hanya memperluas wawasannya Tapi juga membuat hari-harinya berfaedah Untuk Setos disinilah letak kesenangan yang sesungguhnya dari sebuah perjalanan Mungkin karena keperbedaan yang ini dia memiliki banyak teman dari berbagai penjuru Mau itu dari padang pasir ataupun hutan hujan Ada saja yang bisa diajaknya berteman Ada seorang peneliti yang ditemunya di karavan ribat yang sangat mengagumi Setos Dan sangat takjub dengan pemahamannya akan sistem pengetahuan akademia Dia bahkan menyarankan agar Setos mengikuti ujian masuk akademia Jadi murid akademia Ya seru juga sih lihat perbedaan cara ajar akademia dengan orang-orang tua di rumah Nanti kupikirkan Ya salah satu karakter yang penuh semangat sepertinya Dan navigator ternyata dia udah hapal map coy Ya jadi itu dia untuk ketiga drip marketing nih kawan-kawan ya Bingung nih bosku Akhirnya si Gwen juga akan hadir Tapi feeling gue si Gwen ini kayaknya B5 deh Kalau Setosnya B4 Eh kalau Setosnya B5 wow itu GG sih Tapi entahlah komen di bawah menurut kalian gimana guys Tabung perimu jam kalian untuk persiapan gacha lagi di versi 4.37 Nah kebetulan juga nanti gue akan adain giveaway untuk 10 pemenang Dan masing-masing pemenang nanti akan mendapatkan 1 blessing ya Acaranya suarankan muda yang pertama subscribe channel ini pastinya Lalu komen juga di video ini kalian lebih pilih Arlie Kino atau lebih pilih Klorinde Dan tulis alasan kenapa kalian pilih karakter tersebut ya Dan cantumkan juga IG kalian atau mungkin Discord kalian di bawah biar nanti bisa dihubungi Dan buat para pemenang wajib untuk hadir di live streaming gue Karena kalau misalnya tidak hadir di live streaming gue nanti akan di re-roll kembali pemenangnya Nah meskipun akun kalian terpik itu akan hangus dan gue akan cari pemenang lainnya yang hadir di live streaming Dan yang nge-comment di video ini Ingat formatnya tulis Arlie Kino atau Klorinde Terus alasan dan juga jangan lupa juga cantumkan IG kalian atau Discord kalian biar nanti bisa dihubungi ya Untuk pemenangnya nanti gue akan umumkan di live streaming Gacha Arlie Kino di tanggal 24 April Insya Allah nanti gue akan live di malam hari ya Jadi ramekan giveaway-nya sekarang juga Subscribe, komen juga di bawah Nanti kalau misalnya yang gue pick tidak mengikuti peraturan Tidak menulis lebih pilih Klorinde misalnya Dan juga alasannya nanti di-roll ulang lagi pemenangnya guys Oke jadi itu saja untuk video gue kali ini Oke thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah kita melihat di video gue seterusnya guys Bye bye